Halo YouTube, selamat datang kembali bersama Sigit Ensen di channel Drone Bagus dan Murah Nah, di video kali ini Sigit Ensen akan unboxing sebuah drone mainan baru seharga sekitar 300-400 ribuan Nama dronenya ini adalah drone K101 Max Jadi ini adalah drone mainan, drone toys Yang kalau kamu beli, diperuntukannya bukan buat main kamera-kameraan Tapi diperuntukannya itu buat belajar orientasi drone sebelum membeli drone yang mahal Buat seru-seruan, pengen tau drone tuh kayak gimana Atau pengen iseng nyobain apa segala macem yang jelas Ini adalah drone toys Motornya sendiri ini masih beraset, bakalan lemah banget Ini buat mainan oke lah, gokil lah Yuk kita langsung mulai unboxing drone K101 Max-nya Jadi ini sebenarnya si drone itu udah saya beli sekitar tahun 2022 guys Ini sekitar 1 tahun yang lalu Bentuknya itu sendiri, ini sudah tidak relevan dengan drone yang ada di tahun 2023 Kalau drone di tahun 2023, itu kebanyakan bentuknya yang kayak gini nih Tuh ya, yang ada peceng hal-peceng hull kayak gini nih M23, M29, ada yang brushless, ada yang brushless Yang 500 ribuan aja ini udah brushless sekarang buset 2023 bener-bener dah Oke yuk kita langsung cek Jadi gini guys, ini pelengkapannya Uh, mantap nih Bener-bener baru banget Ini belum pernah dimaenin sama sekali Cuman baru di unboxing di intim-intim doang sedikit ya Jadi kita bisa nyambungin nanti ke aplikasi handphone-nya Ini ada aplikasinya Katanya sih disini tinggal di-scan doang Gak dikasih tau nama aplikasinya apa Nanti ini kita tinggal scan pake handphone Nanti saya siapin, saya install dulu handphone-nya Aplikasinya Lalu ini ada buku petunjuk penggunaannya Menggunakan bahasa Inggris dan menggunakan bahasa Cina Oke jelas banget Bisa saya pelajari untuk fungsi-fungsi remote-nya Nanti habis ini kita langsung jajah lah guys ya Ya setelah kita cek baterainya masih hidup atau enggak Karena ini kan drone 1 tahun yang lalu Oke untuk remote Ini untuk remote-nya membutuhkan baterai 3 biji yang AAA Oke disini saya udah ada tuh ya Banyak stock baterai saya Pake ABC alkaline semua Oke disini pegangannya gini ya Untuk drone mainan ya Ya ginilah seadanya lah Buat handphone-nya mana Oke buat handphone-nya bisa panjang Nah ini kayaknya bisa nih buat handphone saya ya Mudah-mudahan nanti ini bisa dipake Oke disini ada tombol-tombolnya Banyak Oke nanti ini kita pelajari Ini ada tombol buat knob-nya Oke Ini bener-bener plastiknya itu Kayak kulit jeruk Tapi enggak terlalu parah sih Oke sih bagus sih Gede ya pegangannya ya Cuman enggak pas ergonominya ya Kita jangan bahas ergonomi guys Karena drone mainan kayak gini Lihat Nggak enak tuh ya Harusnya disini ya posisinya Udah lah Ergonomi itu adalah Keenakan megang Oke untuk tech-tech bengeknya guys Dapat apa aja si Drone K101 Mac ini Check it out guys Ini ada buat si gimbalnya Gimbal mainan Berarti tinggal dipasang disini Oke keren Oke Yes Tambah lagi koleksi obeng Sigit Einstein yang kecil Yang kayak gini udah punya banyak Udah punya Sembilan karung Sadis Sembilan karung ya Lalu ada chargernya Seperti ini Wow Ini charger yang ditunggu-tunggu Sama Sigit Einstein Karena kepala chargernya Adalah dia menggunakan JST merah Dimana JST merah ini adalah Universal Alias universal ini Bisa dipakai di charger hobi Yang Nggak ngerusak baterai Ini bakalan keren banget Beda dengan yang kayak gini-gini guys Yang kayak gini-gini Baterainya dia menggunakan USB Micro Micro USB ya Bukan type C Ini Kadang saya nggak tau Cara Ah udah lah Nggak usah Oke kita mendapatkan Propeler guardnya 4 biji Ada propeler guardnya Dan ada Baling-baling cadangan 4 buah bilah ya Ini berarti Cuman setengah set ya Jadi kalau yang kayak gini Kan satu set Eh ya kayak gini kan Satu baling-baling ya Ini berarti cuman Dua baling-baling Atau setengah set Nah untuk si dronenya sendiri Check it out Ternyata warnanya adalah Yang warna putih Kalau di cardusnya sendiri Tadi ada yang warna putih Dan ada yang warna hitam Ternyata ini di dalamnya Yang warna putih Ada bacaannya K101 Max Kita cek dulu Untuk drone ini Ringan banget nih Drone kayak gini Saya suka nih guys Karena drone yang ringan gini Ada kemungkinan Bakalan seru banget Kalau dimainin Bakalan irit Baterai banget ya Untuk baling-balingnya Ini udah Ditekuk-tekuk Gini guys Namanya potable Meskipun Maksudnya gini Ini meskipun kayak baling-baling Yang hebat Tapi dia motornya Adalah masih beraset Alias masih cupu ya Oke Kaki-kakinya ini kokoh Bisa nguncinya ini Nahan ngunciannya pas ya Oke kokoh sih Ini mantep Oke kita coba Yuk kita coba Nyalain Ini kayaknya masih ada Baterainya Sekalian saya pengen Lihat ya Oke ini Oh Baterainya sendiri Ini kapasitasnya Nggak ketahuan berapa Cuma yang jelas Kalau kayak gini Perkiraan saya Sekitar 1000 mAh 800 Uh 1800 Wow Ini ada bacaannya tuh 1800 ya Oke 1S 1800 Oke keren-keren-keren Kita coba nyalain Mudah-mudahan Masih nyala Oke Mudah-mudahan masih nyala Oke guys Untuk drone-nya Ini ternyata Masih oke Baterainya Nanti abis ini di charge Di bagian depan Ada sensor laser Ini ada bacaannya ya Ada lampunya juga Bagus warna biru Cuma yang jelas Ini ada bacaan Laser Dan ada kayak semacam kameranya Ada sensor anti nabraknya Di depan Di samping kiri Di belakang Nggak ada sensor anti nabrak Berarti nggak boleh mundur Lalu disini ada Kanan sensor anti nabrak Dan di bagian bawah Ada kamera Dan lampu Buh Buset Tadi lampunya langsung nyala semua ya Ih Gila ini keren banget sih Oke guys Ini si baterainya Akan saya charge dulu Ini dipenuhin dulu Baterainya Saya pelajari dulu Baru setelah itu Kita jajal terbang Kita sekalian jajal jarak ya Bisa sampai berapa meter Oke Oke guys Kita lanjutin lagi Videonya Sekarang kita akan ngejajal Si K101 Max nya Untuk baterai 1800 mAh nya Ini udah di charge Lumayan udah full Harusnya sih udah full ya Entah nih baterainya Udah busuk atau enggak Cuman yang jelas Secara fisik sih Ini masih deple-deple aja guys Masih datar maksudnya ya Oke kita nyalin disini Untuk remote Ini udah dibaterain juga Udah saya pelajari juga Malah ketekan Tombol power nya sedikit tadi ya Hehehe Karena tombol power nya ini Catrakan ya Titik-tik-tik ya Oke caranya gimana guys Terbangnya guys Caranya gini guys Yang pertama adalah Nah Nyalain drone nya Nyalain remote nya Lalu Kokang Atas Bawah Setelah itu Jangan lupa Ini kita tarik Ini kita tarik ya Untuk menyelipkan Handphone Disini Karena kita akan Terbang menggunakan Aplikasinya ya Wihdeh Ini keren nih guys Ini aplikasinya Harusnya bisa nyambung kesini ya Oke Hati-hati Karena ini masih ngample-ngample Ini cuman Mainan ya Hati-hati Jatuh ya Harusnya sih kuat ya Oke Untuk fungsi-fungsinya sendiri guys Disini ada tombol Buat naik turunin kamera Yang ini buat Yang ini buat naikin kamera Nah ya Kalau yang sebelah kanan sini Ini buat nurunin kamera Liatin Nah kalau yang sebelah sini buat Nah Naik Turun ya Oke ini posisinya Agak-agak sedikit aneh di atas Lalu disini ada tombol Buat jumpa litan Lalu kalau ditahan Adalah buat trim Depan-depan Belakang-belakang Netra lagi Kiri-kiri Kanan-kanan Itu netra lagi Nah Ini adalah tombol Buat ngetrim ya Lalu disini ada tombol Buat Coba mencet Itu adalah Buat kalibrasi tombol Atau begini Adalah buat kalibrasi juga Jangan lupa guys Sebelum drone terbang Biasakan kalibrasi pencet ini Sekali lagi Atau pencet yang seperti Begini Nah kalau yang ini adalah Buat headless mode Dan mundur Kalau yang ini guys Speed 2 Speed 3 Dan kalau ditahan Ini kan lampu depannya tuh Ada lampu depannya Ada lampu bawahnya Kalau ditahan Buat matiin Lampu pembantu Buat sensor Lanta apalah Yang jelas Lampu utamanya yang warna biru Dia gak bisa dimati hidupin Ini buat Nyala-nyala Sedangkan lampu yang silaunya itu Bisa buat Dimati hidupin Oke Lalu apalagi guys Ini buat take off Dan Sekarang Ke aplikasinya Untuk aplikasinya sendiri Ini namanya Aplikasinya adalah Wipi UAP Silahkan Wirelessnya dulu Ke Wipi Dinyalain Tinggal cari Yang ada bacaan Plow Kalau gak salah Oh Tadi udah saya coba sedikit Dia udah langsung Connect ya Connect otomatik Namanya adalah Plow Habis itu Masuk ke Wipi UAP Nah Dari Wipi UAP Ini gambar-gambar Gunung aneh Kesetting Nah Dari settingan sini Gak ada yang aneh-aneh Semuanya normal Berarti ini gak usah disetting Lalu Masuk ke setar Ketika masuk ke setar Tuh Langsung muncul ya Ada gambar pesawat Diaktifin Nah Ini ada buat foto nih Ada buat foto ya Foto Nah itu buat snapshot Lalu ada buat Video Halo guys Sigit Ensign disini Lagi nyobain Dron aneh Ke 101 Max Kayaknya ini Bakalan keren banget Wah Kalau yang ini Kameranya lebih lancar guys Yang ini FPS kameranya Lebih Lebih lancar ya Meskipun dia emang Kameranya ngezoom Cuman dia lebih lancar Dari yang versi-versi ini nih Yang ini nge-lag sih guys Yang ini nge-lag Ini lebih lancar sih Ini keren ya Yuk kita langsung Cobain terbang aja Untuk pertama kalinya Di indoor Oke Untuk terbang Gimana caranya Untuk terbang adalah Pencet Yang atas gini Oke Pencet atas Jangan lupa kita kalibrasi dulu guys Kita kalibrasi dulu Tadi kan disini Udah digunyeng-gunyeng ya Kita kalibrasi Lalu pencet ini nih Oke guys Ah Nampak TV Oh kaget gue Oke Dia ada kayak semacam Kedip-kedip gitu Oke ini Buat sensor anti-tnabraknya Belum dinyalain ya guys ya Oke pake speed 1 Oh tadi pake speed 3 Dia ngedip-ngedip guys Untuk drone bisa nge-lock gak sih Ah Akhirnya dia bisa nge-lock Posisi juga disini ya Ini saya gak input Karena apa coba Karena emang Di bawah lantai putih gini kan Biasanya kalau drone mainan Dia gak bisa Kecuali ada perbedaan warna Di bawahnya sini ya Oke Keren sih Yuk kita mundurin lagi Untuk drone ya guys ya Ini terasa sangat teringan Tapi optical positionnya Oh Yang ini optical positionnya Belum bekerja dengan Maksimal Yang versi 2020 Yang versi yang ini Dia belum maksimal Kalau yang kemarin Yang kita unboxing Yang di 2023 Yang ini optical plownya Udah lebih pada bagus Cuman yang ini Belum maksimal ya Optical upload positionnya ya Yuk kita coba lagi Sekali lagi Ada tombol buat Anti-nabrak Nih saya pencet ya Pencet depan Saya pencet depan Tetap guys Nabrak guys Itu tuh tombol Anti-nabrak IR Itu kan Tombol anti-nabrak Tapi tetap nabrak ya Gak apa-apa Baru juga nyoba Yuk kita langsung Ngecek Anggap aja Ini adalah Test crash Berarti ini Tidak rekomendasi ya Gimana sih Enggak guys Ini anti-nabraknya Kayaknya error ya Coba Coba Oke untuk drone Sebenernya ini secara Dia maju sendiri Ya maju sendiri dia Oke guys Saya gak tau Harus Berbuat ngomong apa Tuh Dia maju sendiri dia Sebenernya ini bagus Dronenya halus Stiknya enak Cuman yang bikin kacau adalah Si sensor anti-nabraknya itu Bikin kacau banget Tuh Dia Tuh malah nyedot ya Oh Paham Oke guys Saya paham Jadi gini guys Jujur ini drone Sebenernya secara terbang Enak Cuman yang bikin kacau adalah Ini si sensor anti-nabraknya itu Bikin dia gerak-gerak sendiri Wah Dicabut aja kali ya Sensor anti-nabraknya ya Pakein kamera EPP Gimana Seru gak Ini nge-zoom sama sih kamera Pool muka saya anjir Yuk kita langsung coba di luar yuk Saya pengen tau Jaraknya ini bisa berapa meter Tuh kalau di luar Dia terbangnya lumayan bagus Speed 2 dulu Speed 2 Oke speed 2 keren Ih terbangnya santai banget Enak kan Oke yang ini terbangnya bagus Uh bagus sih Speed 3 Ini speed 3 Uh kecepatannya langsung terbang Langsung kencang gitu ya Langsung kencang ya Black Duh langsung Setelah pencet depan Buset Buset Seruduk banteng Seruduk banteng Wah Remotenya lumayan jauh ya 10 20 15 meteran dah 16 meteran Kan satu rumah ini kan 8 meter lebarnya Oke guys kita lanjutin lagi videonya Untuk si KF101 nya Ini udah saya modifikasi Ditambahin kamera FBP Untuk modifikasinya sendiri Gimana Gini guys Simpelnya adalah Ini kan kamera bawaan Saya copot Nah di dalamnya itu kan ada kabel power plus minus Nah kabel plus minus nya itu Saya keluarin nih Ke kabel hijau panjang ini Nah udah gitu Tinggal disambungin ke kamera plus minus nya Udah Bisa langsung jalan Sesimpel itu aja Untuk kamera FBP nya Nah sekarang kita langsung Jajal ya Apakah si drone ini Menggunakan kamera FBP Bakalan terbangnya enakin Nyalain dulu drone nya Simpan di tempat datar Nyalain remote nya Kokang Atas Bawah Lalu kita langsung Udah Kalibrasi sedikit Ini harusnya Udah Bisa Jalan Saya rekam videonya sekarang Oke mantap Oke guys Check it out guys Kita akan segera nerbangin Puter-puter Di sekitar sini Mau ngecekin juga Kesemutan Dan Kestabilan Serta Sinyal Dari remote nya ya Oke Tiga Dua Satu Terbang Oh agak mundur dikit Agak mundur dikit Nah agak mundur ya Tuh agak mundur Agak mundur banyak sih Gimana caranya Caranya adalah Kita trim Sebentar Ini gambarnya Enak ya Mulu bisa kita trim dulu Bentar Tuwaga Padma 6 juta Masih bergerak Dia Tuh Oke Sepuluh kali Trim lagi Tuwaga Padma Oke guys Untuk cedron nya ini Udah di trim Sebanyak 15 kali Akhirnya sekarang Dia diam Di tempat ya Tuh Oke kita segera mulai VPN guys Saya berdiri di tengah sini Saya berdiri di tengah sini Tiga Dua Satu Yuk pakai Google Oke Untuk getaran Sidron ini Tidak mengeluarkan getaran Sama sekali Keren Oke Dia tidak mengeluarkan Getaran sama sekali Keren Asli Mantap Untuk speed Satunya Ini gerakannya Enak Coba kita belok kiri Disini Oke Responnya Bagus Belok kiri Bagus Tinggal kita coba Belok kanan Disini Belok kanan Enak Ini guys Kita coba Ke pojok sini Arahin Remote Ke drone nya Oke Arahin Oh Dia Enak Ini mah Drone nya Kalau kita lepasin Dia jalan terus Terus ya Nih saya pencet depan Lepasin Oh dia jalan terus Yang ini modenya Jalan terus Bisa belusukan kesini Enggak Us Oke Bisa belusukan kesini Cukup lumayan Ini Wih keren Langsung Mencoba EPP Pertama kali Ini beneran Seru banget Oke Di speed berapa Ini speed 1 ya Speed 1 Udah spektakuler Kita ganti Sekarang selanjutnya Ke speed 2 ya guys Awas Nabrak Oh agak Agak kebawa angin Bentar Bentar Saya buka gugus dulu Nah speed 2 itu Yang ini nih Nah sekarang Speed 2 Nyobain Uh speed 2 Udah terombang ambing Ketiup angin nih Agak Nah ketiup anginnya Karah kanan Oke Uh speed Speed 2 Konceng ya Coba kita cek Sini Bulak balik Yuk 3 2 1 gas Paul Oke Kecepatannya lumayan juga Speed 2 Wih Oke Uh belokannya Sensitive Parah Oke kesini Speed 2 Eh awas Kena kepala Saya tinggi dikit Awas Kena ini Wah Speed 2 susah guys Dia nge Awas Kena kabel Hati hati Oke Speed 2 Ternyata Seruduk banteng Jadi gini Speed 2 itu Ketika belok Berhubung remote Pas-pasan Ini remote mainan Bukan remote Hobi Kalau remote Hobi Mas Adis guys Satu remote aja Udah bisa Satu jutaan ya Remote nya doang Kalau ini kan Aman drone nya 300 ribu doang Nah maksud saya gini Ketika saya Manuper ke kiri Bentar Saya batuk dulu Nah ketika Saya Aduh Kena ranting dikit Nung slap Gapapa Oke aman guys Untung Crash nya Di rumput-rumput Yuk kita langsung Segera terbangin lagi Ya maksud saya Gini Jadi untuk Drone ini Belokan sama Manuper nya itu Manuper nya kalah ya Jadi untuk Manuper Nah manuper Terutama Manuper kanan kirinya ya Kalah banget Cukup Ini speed 1 Mainnya cukup Di speed 1 Udah enak Ini sekalian Test crash Nge crash Baru pertama kali Harusnya sih Aman ya Wih Sikit ensen nih Keren kan Saya paling seneng nih Drone-drone kayak gini Di modifikasi APP itu Saya saling seneng Tau gak Karena apa Karena bener-bener Kerasa banget Mainannya itu Sangat menyenangkan hati ya Wih Oh kena kepala Kayak keren sih Ayo guys Ikutin Sigit ensen guys Ikutin Sigit ensen guys Coba-coba Kalau kamu punya Drone Mainan Sebaiknya Di Oh saya tahu Sudah cara Maininnya guys Kita trim ke depan Jadi kita Fokusnya Cuman Belokin Kiri kanan Doang ya Yuk kita coba Trim ke depan Tambahin Tua gapatma Berarti ini Sekarang Trimnya Udah 10 kali Kedepan Kita cuman tinggal Belokin Kiri kanannya aja ya Ini Sat Oke keren Untuk gambar Dia agak kerepek-kerepek ya Kayaknya ini harusnya Diganti deh Antenanya ya Antenanya si Kameranya Harusnya diganti Nanti pake yang lebih bagus Ini masih pake yang bawaan Karena ini original Kameranya Dulu saya beli Dulu banget Kalau ngesalah Beli cuman 250 ribuan Kalau sekarang Saya ngecekin Di toko buaya guys Ada toko buaya Namanya Aero buaya Apa gitu 350 ribuan Lumayan ya Kamera APP nya Cuman awet ini Awet banget Udah dipake di Berbagai macam Mainan Mobilan Enak banget tuh Ih keren sih Saya gak mau terbang tinggi Gagas ya Karena bakal Menyebabkan Playaway Nah Saya sekarang pengen tau nih Ini terbang berapa menit sih Awet Gebe Uh Enak kan banget Uh Seruduk banteng Hmm Cepatan saya Kita ganti speed 3 yuk Speed 2 aja Ini udah turun naik ya Wajar Maksudnya turun naik Dia tidak bisa mempertahankan Ketinggian Karena apa Karena waktu saya gas Gas kan dia Wah Baru juga mau Speed 3 Gas Speed 3 gas Oke Speed 3 lebih Uh Belopanya lebih Lebih patent lagi Ini 100% speednya Uh Uh Wow Wow Kena rumah penduduk Kena rumah penduduk Waduh Hampir Dua kali Oke Seruduk banteng Oke Sudah Thank you guys Oke Kita normalin lagi speednya Oke Tua Gapat Manem Jopan Lan Loh Oh Dia mendarat sendiri Akhirnya Wui Mantep banget Ini Thank you guys Udah liat video Sigit Ensen Yang jelas Ini si Drone nya itu Saya sangat suka banget Karena terbangnya Halus Mantep banget Ini Matiin dulu Remote nya Takut kepencet-pencetnya Oke guys Buat kamu yang pengen Nyubain drone Mainan Dipakein app Langsung cobain aja Gas aja Karena ini seru banget Apa bedanya Kamera biasa Dengan kamera app Kalau kamera app Itu gak ada jeda Jadi kalau kamu Langsung Seketiknya Langsung Bergerak ya Kalau gak ada delay Maksudnya Seru ya Oke Kenapa pohonan Gue bingung Terima kasih Terima kasih.